Intro Halo Sobat Sehat, bertemu lagi di channel Vina Febi. Kali ini kita akan membahas makanan kesukaan tokoh kartun Hamtaro. Benar sekali, kuaci. Kuaci adalah biji bunga matahari yang telah dipanggang atau dihasinkan dan biasanya dijadikan sebagai camilan atau makanan ringan. Kuaci populer di Asia dan banyak negara di dunia karena rasanya yang gurih dan renyah. Kuaci sering dijual di toko-toko makanan dan pasar swalayan dan dapat dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai bahan tambahan dalam resep makanan. Kuaci diproduksi dengan cara memanen bunga matahari ketika bunganya sudah matang dan layu, lalu biji-bijinya diambil dan dibersihkan dari kulit atau serat yang menutupinya. Kuaci memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Biji bunga matahari mengandung banyak asam lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, magnesium, selenium, dan zat besi. Asam lemak tak jenuh tunggal diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung, sedangkan vitamin E membantu menjaga kesehatan kulit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Magnesium dan selenium juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit kardiofaskular. Selain manfaat kesehatan, kuaci juga mudah diakses dan memiliki harga yang terjangkau. Karena itulah, kuaci menjadi salah satu camilan atau makanan ringan yang populer di banyak negara di dunia. Kuaci juga dapat diolah menjadi berbagai resep makanan yang enak dan bergizi, seperti salad, granola, atau campuran muesli. Namun, seperti halnya semua jenis makanan, konsumsi kuaci juga harus dilakukan dengan bijak dan seimbang. Biji bunga matahari mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi, jadi mengkonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, bagi orang yang alergi terhadap biji-bijian atau makanan tertentu, konsumsi kuaci juga harus dihindari atau dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dalam kesimpulannya, kuaci merupakan biji bunga matahari yang telah dipanggang atau dihasinkan dan biasanya dijadikan sebagai camilan atau makanan ringan. Kuaci memiliki manfaat kesehatan yang baik dan mudah diakses dengan harga yang terjangkau, tetapi konsumsinya juga harus dilakukan dengan bijak dan seimbang.